Intro Allah, ya Allah Ya Allah, ya Allah Kutip liu Oh, anak Oh, anak Oh, anak Oh, anak Ya Allah, anak Kutip liu, ya Allah Hujan beras kembali menggulur wilayah Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Namun kali ini disertai dengan angin kencang puting beliung. Peristiwa fenomena tersebut terjadi pada Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023 siang, kurang lebih pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Angin puting beliung yang menerjang tak terduga dan sangat cepat pun predictable pada tiga desa yang berada di wilayah Kecamatan Tambun Selatan tersebut berhenti dengan meninggalkan kerusakan berat di tiga titik lokasi tersebut. Kuatnya terjangan angin puting beliung pada tiga desa terdampak itu mengakibatkan berbagai klasifikasi kerusakan baik ringan maupun berat pada rumah-rumah maupun warung-warung baik di perumahan maupun perkampungan, tumbangnya pohon-pohon dan bahkan pohon besar di salah satu kantor desa. Sedangkan desa-desa yang terdampak penyerangan angin puting beliung di antaranya, desa Sumberjaya, desa Tridaya Sakti serta desa Mangunjaya. Kecamatan Tambun Selatan, hari ini kita mengambilkan angin puting beliung, ada di tiga desa, yang pertama desa Sumberjaya, ini yang paling parah, hampir 10-90 rumah, yang berat kurang lebih 17 ya, ini ada tiga rumah yang seperti ini ya, anak pohon dan amruk, karena memang puting belinya sangat besar sekali dan cepat, dan yang sedangnya 73 ya, kurang lebih untuk di Sumberjaya. Untuk di desa Tridaya Sakti ada kurang lebih 21 rumah, yang beratnya ada 7 rumah, dan yang sedang dan atau ringan itu 14 rumah ya, rata-rata memang atapnya yang asbes ya, yang dari asbes itu kebawah semuanya, dan yang genteng-genteng rata-rata rusak juga. Dan untuk desa Mangunjaya, sampai saat ini tadi laporan ada kurang lebih 10 rumah, dengan rusak beratnya kurang lebih ada 3 sampai 4, dan disanya rusak sedang atau ringan. Jadi memang bencana ini luar biasa cepatnya tadi, kurang lebih pada asar ya, pada asar, oh pada jumur, ya pada jumur, sorry, pada jumur, kurang lebih tadi jam setengah, jam 1 ya, jam 1 ya, jam 1 ya, jam 1. Nah ini berdampak untuk di tiga desa. Oh, untuk kedepannya ini kan ada yang mengalami keruteran parah kok. Iya, tadi saya sudah sampaikan ke Bupati, melalui grup Pem-Kabupaten, ya tadi sudah kerja, apa, sudah koordinasi dengan dari BPPD-nya, ya ini insya Allah sekarang kita sedang mendata, nanti kalau kita akan laporkan, ya untuk mekanisme bagaimana penanganannya, nanti kita terangkan ke pihak perluasi melalui BPPD dan tangkat dinas kisah yang lainnya. Untuk dirikter parah sendirian oleh sumber jaya, Pak? Ya, paling parah ini sumber jaya, hampir 90 rumah ya, ini di lokasi kampung Buak Jaya, ya nah ini Buak Jaya yang sumber jaya, dan Buak Jaya yang masuk ke desa, di desa sakti ini yang berdaerah berbatasan ya. Ada yang korban luka-luka nggak Pak? Alhamdulillah, sampai saat ini saya belum mendapati atau mempaparan untuk korban, ya Alhamdulillah semuanya selamat, dan mudah-mudahan tidak ada korban.